Akhirnya ini dia motor terbaru dari Honda New Honda Stylo 160 yang resmi hadir di pasar roda 2 Indonesia Dia ditawarkan dalam 2 varian yaitu CBS dan juga ABS Harganya mulai dari Rp27.000.000 untuk yang CBS dan Rp30.000.000 untuk yang varian ABS Nah kira-kira apa aja yang ditawarkan dari motor bergaya klasik ini Bersama saya Tepo Levy, selamat datang di otoran dan selamat menonton Oke pertama kita bahas dari segi desain dulu Secara keseluruhan motor ini diklaim didesain langsung dari Honda Jepang Dan disini dia memiliki beberapa ciri khas dari pasar Indonesia Di antaranya adalah lampunya ini dia model klasik seperti ini Heksagonal dan dia sudah LED Lalu Honda Jepang mengklaim lampu ini memang ditujukan untuk permintaan di Indonesia yang menginginkan lampu LED Jadi ini sebagai salah satu tampilan ikonik dari New Honda Stylo 160 Kemudian ke bagian bawah ini bagian tengahnya Seperti ini berpadu sempurna dengan lampu utamanya Jadi di bawah sini ini ada Lampu senja sekaligus lampu sen yang ada di bagian atasnya Nah sementara ini lampu utamanya jika dinyalakan dia tampilannya akan seperti ini Dan di bawahnya ada DRL di bawah sini Kemudian di tengahnya ini ada semacam lubang udara Dan ini memang bolong Jadi memberikan aliran udara masuk ke bagian tengahnya ini Terus dudukan plat nomor ada di bagian sini Jadi ketika ya sebenarnya ini balik ke selera sih ya Jadi sebenarnya kalau tanpa dudukan plat nomor disini Tentu makin mengekspos bagian depannya dan terlihat lebih clean Tapi ya lagi-lagi regulasi di Indonesia mengharuskan adanya plat nomor di bagian depan Nah lanjut ke bagian tengah Disini kalau dari depan kelihatan lampunya itu kecil dan juga batoknya kecil Tapi ternyata ketika Anda melihat ke bagian tengah ini Dia cukup besar disini Bentuknya juga heksagonal dan Di tengahnya ini ada layar digital Nanti kita akan bedah di bagian fitur Di varian ABS ini dia punya sisi eksklusifitas Di antaranya adalah dari pilihan warna dan juga joknya itu sendiri Lalu di bagian bawah dia ada kompartemen Di sebelah kanan ini nggak terlalu besar Tapi cukup untuk menaruh barang-barang kecil seperti uang koin mungkin Terus di atasnya dia kuncinya sudah kilas Berpadu dengan pembuka jok Terus di bagian kiri ini ada ruang penyimpanan juga Yang bisa menaruh botol air mineral Dan di bawah ini lagi Ini ada gantungan barang Disini rapih banget dibuatnya Jadi dia tertutup seperti ini jika tidak dipakai Kemudian ini ada laci penyimpanan juga ya Seperti sekutik-sekutik Eropa pada umumnya Yang punya ruang penyimpanan disini Ini ada kunci Kilas seperti motor-motor Honda pada umumnya Lalu disini juga ada kompartemen penyimpanan Ya memang tidak terlalu besar Kemudian di sebelah kanannya ada USB charger Nah jadi ketika anda ingin mengecas daya Colokannya ada di sebelah sini Tapi handphonenya mungkin ada di sebelah sini Karena memang disini ruangnya terlalu sempit Dan ya ini Keliatannya tidak terlalu kokoh Jadi apa adanya saja seperti ini Kemudian selain lampu yang mencirikan konsumen di Indonesia Honda Jepang juga mendesain joknya Ini diklaim cocok untuk berboncengan Jadi di bagian belakang ini dibuat lebar Yang mereka sebut memberikan kenyamanan ketika berboncengan Baik untuk pengendara maupun pemboncing di belakangnya ini Dia bisa tetap nyaman saat berkendara sehari-hari Lalu di bawahnya ini ada bagasi Dan di sebelah sini ini ada cairan pendingin Yang ditutup seperti ini Membuatnya jadi kelihatan rapih Dan di tengahnya ini kelihatannya Harusnya untuk helm model open face Masih muat disini ya Tapi nanti kalau ada helmnya kita cobain Terus di depannya ini ada gantungan helm Di kiri dan kanan Lanjut ke bagian tangki Dia di belakangnya ini ada tangki bensin berkapasitas 5 liter Nah disini pegangan pemboncengan juga cukup lebar Dan ini besi Kemudian kalau dilihat dari samping Dia ada tulisan stylo disini Dan kalau dilihat sekilas mengingatkan akan siluet dari Honda Genio Atau Honda Scoopy Disini Pijakan pemboncengnya Dibuat Menyamping Melipatnya Jadi Kalau dari keseluruhan desain ini Cakep banget Terus Di bagian belakang Nah ini yang juga keren Nah lampunya LED Dan ini panjang Gini Jadi Semakin mengesankan Walaupun dia desainnya retro Tapi dia Menampilkan sisi premium dan juga modern Dan ini Mikanya juga sudah berwarna smoke Nah terus yang gak biasa dari Sebuah skutik Honda adalah Kini mereka pakai Ban yang ukurannya Gede Jadi kelihatan keker banget Dan juga dia berpadu sempurna Dengan keseluruhan desain dari Bodinya Disini di depan dia pakai Pelek ring 12 Di belakang pun sama Tapi di depan dia pakai Ban Berukuran 110 Per 90 Lalu suspensinya Pake model teleskopik Dan Di sebelah kiri kelihatan ada Piringan cakram Yang menggunakan Dua piston Lalu pada varian ABS Tentu aja dia dilengkapi Dengan fitur ABS Tapi ini single channel Lalu di bagian belakang Dia pakai Perdam kejut tunggal Dan disini kelihatan Ada swing arm Jadi mirip Seperti Mekanismenya Vario Dia tidak terbuka Bannya seperti Scoopy Misalkan Jadi disini Dia masih Tertutup Dan disini Swing arm Juga berfungsi sebagai pegangan Untuk Canal pod Di belakang dia pakai Ban yang juga lebar Ukurannya 130x80 Ring 12 Dipadu dengan Rem cakram Lalu untuk mendukung Keseluruhan tampilannya Yang keker Dan juga gambot Dia sesuai namanya Stylo 160 Mesinnya juga 160 cc ISP Plus Ini basicnya Sebenarnya mirip Dengan Vario 160 Tapi perbedaannya Hanya ada di bagian ECU nya aja Jadi dia disesuaikan Dengan karakter Dari motornya Mesinnya ini Dia punya kapasitas 156,9 cc 4 tak 4 katub Dan tentu aja PJM FI Lalu tenaganya Sekitar 15,4 PS Kemudian torsi 13,8 Nm Nah untuk Kapasitas olinya sendiri Serupa dengan Mesin-mesin 160 cc Yang ada Yaitu 0,8 liter Saat penggantian Periodik Nah ada yang menarik Dari desain Kenalpot Stylo 160 ini Kalau dilihat Dia posisinya Agak ke bawah Seperti ini Tapi Mungkin Bakal ada pertanyaan Apakah Dia aman Ketika melewati Jalan Yang ada genangan Atau bahkan Banjir sekalipun AHM mengklaim Kenalpot ini Aman Untuk melewati Genangan Karena Dia juga punya Lubang pembuangan air Di bagian bawah Kemudian Selama Genangan itu Tidak melewati Saringan udara Jadi Dia tetap aman Untuk Melewatinya Kemudian Alasannya adalah Kenalpotnya Model seperti ini Untuk Menyesuaikan dengan Desain Keseluruhannya Tapi mungkin Kalau Anda Kurang suka Dengan Kenalpotnya Anda bisa menggantinya Dengan Kenalpot Aftermarket Tapi sekali lagi Perhatikan Angka DB dari Suara Kenalpotnya Itu sendiri Nah kira-kira Bagaimana posisi Berkendara dari New Honda Stylus 160 ini Dia Punya bobot Untuk ABS Sekitar 118 kg Dan yang CBS 115 kg Jadi ketika Di maju mundurin Seperti ini Masih Terasa ringan Dan ketika duduk Ini tinggi saya Sekitar 175 cm Dan Motor ini punya Tinggi jok 768 mm Nah posisinya Jadi seperti ini Ini posisi duduk saya Yang agak Ketengah Nah Masih agak Menjinjit Tapi kalau dengan Satu kaki Masih aman-aman aja Tapi Yang disayangkan Ini bagian decknya Gak terlalu luas Jadi cuma ada Seperti ini Posisinya Kemudian Agak ke depan Seperti ini Atau di Belakang seperti ini Tapi di belakang ini Tidak akan nyaman Ketika Berkendara Dalam waktu yang lama Dan tentunya Disini Agak sulit Untuk membawa Barang-barang besar Seperti galon Atau Tabung gas Disini Jadi Ya Hanya bisa memanfaatkan Gantungan barangnya aja Atau kompartemen Yang ada di depan Lalu Stangnya Dia ada di bagian Bawah Seperti ini Jadi Harusnya Terasa Enteng Ketika nanti Dicoba Dikendarai Tapi yang menarik adalah Ketika dilihat Ke Bagian Stangnya ini Ini terasa Gede banget Disini Tapi Ya Oke lah Oke ini Karena udah keyless Dia tinggal Diteken aja Disini Terus Ini sekali Untuk pembuka jog Dan Tekan sekali lagi Ada beberapa informasi Disini Tadi di atasnya ada Kunci Terus juga ABS Terus Tadi ada Idling stop Dan Disini ada lampu jauh Lalu ada check engine Di bagian atas ini Kemudian Di layarnya ini Ada beberapa informasi Ini Tengah dulu Dari pertama Ini ada odometer Terus Ada trip A Trip B Rata-rata Konsumsi bahan bakar Trip A Oke baliknya Odometer lagi Terus di atasnya Ini ada Fuel consumption Disini yang real time Dan di bawahnya Ada jam Di tengah Tentu aja ada speedometer Dan Disini ada indikator Bahan bakar Stang ya Kemudian di bagian stangnya Di kanannya ada Idling stop Terus ada Starter Dan Di kiri ada Lampu dekat Lampu jauh Ada klakson Dan Ada Lampu send Nah Dia juga Starternya sudah Menggunakan ACG starter Sehingga dia Halus ketika Dinyalakan Nah Kurang lebih seperti itu Suaranya Nah itu dia tadi Apa aja yang ditawarkan Dari new Honda Stylo 160 ini Bagaimana menurut Anda Nah Jangan kemana-mana Karena setelah ini Ada video untuk Sesi Test rate Dari Motor ini Kira-kira gimana rasanya Ikutin terus videonya Jangan lupa like Terima kasih telah menonton